Oke kali ini aku mau sharing tentang printer Epson L310 yang sudah digunakan selama kurang lebih tahun lebih lah ya hampir 2 tahun jadi beli di awal 2020 sebelum pandemi harganya waktu itu masih 2,2 juta di toko printer terdekat di rumah sini jadi akhirnya waktu itu beli ini karena aku sudah pakai seri printer ini di kantor dan sangat puas dengan performa dan hasilnya dengan harga segitu ya jadi akhirnya aku rekomendasi ini kepada kakakku untuk beli juga printer Epson L310 Nah sekarang printer ini sudah mulai discontinue akan sulit ditemukan di beberapa bulan kedepan karena memang sudah ada penggantinya yaitu Epson L3210 tapi sebenarnya enggak beda jauh fiturnya maupun spesifikasinya yang beda hanya mainboard dan firmware nya itu kata teman-teman yang kerja di bidang printer jadi dulu waktu aku masih di kerja di bidang printer ini adalah salah satu printer yang aku pakai di kantor bahkan pernah untuk disewain gitu di beberapa instansi maupun perorangan gitu jadi waktu itu pernah ada yang cari printer inkjet dan akhirnya kita rekomendasi ini untuk disewakan jadi bisa buat cari duit juga nih kalau mau bisnis printer disewain juga untuk print-print print so kecil ini juga asyik bisa lah untuk mengakomodir ya Nah printer ini fitur utamanya adalah print scan dan juga copy kemudian dimensinya juga terlalu gede maupun enggak terlalu lebar jadi cukup bisa ditempatkan di sudut meja maupun di sudut ruangan jadi enggak terlalu besar dan meskipun compact ya jadi masih masih oke kalau buat Star Assetik jadi oke lah apalagi yang harga Epson L series yang memang salah satu printer inkjet terlaris di Indonesia dan ini adalah untuk multifungsinya mungkin ini yang sedikit lebih laris untuk seri Epson di atasnya L111 Cosmo waktu itu ya kalau sekarang kan sudah ada penggantinya jadi ya pasti itu yang lebih laris jadi ya ditunggu aja lah nanti pasti penggantinya udah bisa ditemuin nah harganya sekarang udah agak naik ya yang L3210 ataupun ini juga kalau barangnya ada aku cek secara online juga di beberapa toko printer yang aku kenal itu udah jualnya 2,4 2,5 sedikit lebih murah dibandingkan yang seri terbaru tapi wajar lah tapi karena perbedaannya cuma ada di firmware dan juga di mainboardnya gitu yang menyebabkan matanya sih respon time untuk kemprinnya lebih cepat tapi untuk speed maupun untuk fitur-fitur lain masih enggak beda jauh dengan L3110 dengan L3210 jadi hampir serupa lah gitu biasalah Epson disebabkan hal tersebut seperti zaman T300 dan juga T310 dulu kalah gitu oke pada bagian atas dan depan printer ini terdapat beberapa tombol yaitu tombol power tombol untuk copy monochrome ataupun untuk copy versi draft kemudian untuk copy versi warna dan juga ini adalah tombol multifungsi yang bisa dilakukan beberapa fungsi di printer ini yang pertama misalnya adalah untuk dia menghentikan proses printing yang sedang terjadi jadi misalnya kalian lagi ngeprint terus tiba-tiba oh ini ada yang salah ngeprint nih proses masih jalan misalnya dari lima halaman dia baru sampai tiga halaman pencet ini nanti bakal peritah-peritah bakal tercancel dan berhenti sampai di batas terakhir dia mencetak terus fungsi selainnya kalau di tekan lama dia bisa untuk print cleaning jadi nggak perlu print head cleaning jadi nggak perlu untuk buka menu di desktop untuk print head cleaning nya bisa langsung tekan ini agak lama gitu terus fungsi yang ketiga kalau ini ditekan kemudian ini juga tombol power printer dihidupkan nanti secara otomatis printer akan melakukan nozzle check jadi ini adalah tombol multifungsinya dari versi L3110 yang juga masih serupa dengan L3210 jadi secara fisik fitur headprint segala macam masih sangat mirip dengan L3210 penerusnya cuma beda di mainboard dan firmware dah itu aja sebenernya ya biasalah gitu update sedikit karena juga kalau update terlalu banyak nanti harganya terlalu banyak gitu terus di bagian depannya juga ada untuk covernya mau ada peper jam segala macam nyangkut bisa cek dari sini kemudian output tray nya juga ada di sini jadi lebih compact ya kalau misalnya disimpen wah udah mulai bunyi-bunyi kemudian bagian depannya ini adalah salah satu keunggulan dari Epson L3110 nah yaitu pengisian tinta yang lebih mudah dia menggunakan tinta seri Epson 003 seperti ini ini yang originalnya kemudian jadi sistemnya itu dia enggak gampang tumpah karena ada membran ditutup botolnya jika diginiin dia bakal nggak tumpah gitu ini bisa diisi untuk CMGK ini yang black ini yellow ini magenta ini chain satu kali isi ini dalam botolnya untuk yang bawaan nggak terlalu banyak tapi untuk kita beli baru untuk replacement nya itu CMY nya bisa sampai 7500 page sedangkan untuk yang black itu bisa sampai 4500 page ya kurang lebih segitu untuk harga tintanya juga makin murah sih cuma hati-hati banyak yang palsu ya kalau beli online jadi hati-hati aja kalau beli online banyak yang palsu loh daripada beli yang palsu mending beli yang non-original sekalian yang harganya juga lebih murah gitu kalau misalnya yang non-original harganya sama dengan original nah itu yang original perlu dipertanyakan keasliannya biasanya selisih sama yang non-original itu sekitar 10-20 ribu tuh harga termurahnya kalau ya misalnya ini upload yang jual sekitar 70 ribu 75-65 itu udah normal lah pikir tapi kalau di bawah itu kebanyakan aku sih yakin palsu sih cuman untuk yang harga resmi itu sekitar 80-90 ribu ya aku belum update lagi tapi kurang lebih segitu jadi untuk tintai yang bisa mencetak hingga 7500 halaman dengan biaya segitu ini cukup murah original padahal itu ya meskipun ya 7500 itu nggak bakal tercapai kalau kita ngeprintnya full block full color soalnya gitu ini aja waktu apa sampai sekarang masih sekitar baru belasan ribu gitu belum cek lagi karena kemarin abis ngeprint banyak nanti kita print nozzle ceknya untuk ngecek udah berapa yang di print dengan printer ini terus untuk print speednya juga standar tapi udah lumayan cepat untuk ukuran printer inkjet ya dia maksimal speed printingnya sampai 33 ppm untuk dokumen monochrome dan juga 15 ppm untuk dokumen color hanya saja untuk dokumen tersebut dengan kecepatan tersebut sebenarnya itu adalah dengan versi draft ya ada standar ISO 5% coverage area cetak untuk mendapatkan 33 ppm tadi tapi sebenarnya speed yang paling mendekati adalah yang berdasarkan ISO 24734 kalau nggak salah gitu jadi berarti ini sekitar 10 page per menit atau sekitar 5 page per menit untuk yang color jadi untuk yang monochrome 10 page per menit ataupun 10 ppm untuk yang monochrome dan 5 ppm untuk yang color itu realnya sih segitu jadi sekitar 1 menit cuma dapat 5 lembar color full color kemudian kalau monochrome dia dapat 10 lembar untuk yang monochrome itu dengan standar ISO jadi kalau misalnya standar ISO itu biasanya kalau kita ada di mode normal jadi kalau modenya mode base high quality bakal lebih lambat lagi kalau modenya adalah draft maupun apa monochrome ya dia bisa mungkin tercapai dalam 1 menit 30-an halaman ya temen ya faktanya nggak nggak bakal segitu karena kan kita nge print draft banyak juga jarang pasti lebih sering ke ke hasil cetak secara normal ya Nah untuk nge print foto juga dia bisa untuk kertasnya numan nggak direkomendasikan lebih dari 120 gram ya jadi kalau misalnya kertas glossy kemudian kertas foto silky itu oke cukup aku pernah coba lebih yang 140 dia udah nggak narik penarik kertasnya jadi mending beli maksimal yang 120 gram baik yang glossy maupun yang silky nah jadi yang lebih baik 100-120 itu udah ya udah maksimal segitulah itu juga agak berat ya satu misalnya nge print foto 4 itu full color itu sekitar cukup lama ya satu menitan lah kalau misalnya dia apa namanya untuk ukuran ukuran 4R ataupun sekitar 10-15 cm dia bisa sekitar 1 menit untuk yang ukuran mode glossy paper itu sih biasanya waktu aku pakai buat nge print foto segitu untuk scannernya ya biasa tapi lumayan resolusinya 600 dpi sampai kali 1200 dpi horizontal vertikalnya kemudian dia masih pakai scanner tipe fatbed ini untuk maksimal A4 ya jadi kalau misalnya f4 legal nggak bisa disini kecuali nanti diakalin misalnya hanya bagian yang ada teksnya yang yang scan kalau kalau mau ngekan f4 ataupun copy f4 kayak gitu cuma biasanya kertasnya tidak keluar dikit tapi di tutup covernya gitu masih bisa lah terus eh selain itu sih juga fungsinya untuk untuk copy jadi taruh kertas di atas ini misalnya nah gini terus tekan tombol copy dah dia langsung copy langsung gitu udah jadi ya standar untuk printer dengan fitur print scan copy karena dia belum ada HDF segala macam jadi ya ya seperti ini apa adanya gitu eh tapi cukup lah buat scan gambar scan dokumen color maupun monochrome dia udah bisa itu untuk scanner lebih baik dari apa namanya dari versi desktop ada beberapa aplikasi bawaannya yang bisa dipakai ya jadi nanti dia beskai untuk format jpeg pdf png jpg dan juga pdf ya jadi lebih gampang sih tinggal nanti kita mau konversinya file-nya kayak gimana gitu terus untuk printnya dia speednya nggak nggak ada istimewa juga tapi ini jauh lebih cepet dibandingkan seri L serius dulu yang tankingnya masih berada di bagian samping salah satu kelemahan printer ini adalah katanya juga sering ngalamin paper jam ya nggak cuman katanya sih aku juga udah beberapa kali ngalamin tapi nggak selalu sering cuman sebenernya emang dia sebenernya bukan sering ngalamin paper jamnya karena kita yang nggak tepat meletakkan kertasnya jadi jadi misalnya gini disini tuh ada tempat kertas ya kalau di Epson L1 ini nah kalau kita taruh kertas kayak gini misalkan ini kita lebarin ya ada pembatas yang warna biru ini karena kita lebarin habis itu baru kita pasin sama kertasnya nah kadang kita lupa masih lebar masukin nah ini dia bikin resiko untuk paper jam jadi dipastiin dulu waktu mau nge print si penahan kertas ini udah agak rapet jadi kira-kira dari kertas nggak telah nggak akan keluar dari jalurnya karena memang penarik kertas ataupun part penarik kertas disini memang agak ringkih dibandingkan seri L generasi yang sebelumnya gitu jadi Epson itu ngejual part narik kertas ini aku lupa sensor semacam sensor atau partner kertasnya itu sebagai kayak consumable jadi memang katanya memang kalau misalnya ini suatu saat bakal diganti memang masih cukup murah kalau nggak salah harganya 20-25 ribu gitu cuman kan kita nggak mungkin bisa ganti ini sendiri kan harus dibawa ke service center maupun ke service printernya jadi ya itu udah bisnis ya namanya bisnis printer emang kayak gitu salah satunya adalah jualan spare part selain tinta juga printernya gitu nah kemudian kelemahan yang lain adalah ya seperti Epson pada umumnya dia harus di reset dan pakai reset setelah setelah berapa puluh ribu lembar cuman di nanti itu masih lama kok cuman ya reseternya biasanya bayar atau di service center resmi Epson atau kita beli secara online gitu nanti dapat ya kayak semacam authentication nya registrasinya terus atau ya mungkin punya temen yang punya reseternya dimanfaatin aja ya karena suatu saat ini ya seperti Epson mada umumnya yang injet dia memang ada resetter pada ketika mencapai eh print jumlah tertentu itu nggak cuman Epson nggak keren juga gitu tapi ya itu wajar nanya printer injet kayak gitu terus kelemahan lainnya mungkin menurutku ya dengan harga segitu di beberapa merek lain ada opsi fitur yang yang lebih lengkap sih cuman ya memang Epson L series ditambahin kata ekoteng ini memang udah terkenal cukup bandel awet dan juga headprintnya lumayan kuat gitu jadi kalau misalnya headprintnya rusak ya memang harganya mahal harganya sekitar 60% dari harga printernya bahkan ada yang lebih gitu jadi ya kalau kita lihat rusak headprinternya berarti beli printer baru ya terus hal yang lainnya mungkin lebih cenderung ke kelebihannya ya selain tadi pengisiannya yang gampang terus resolusi cetaknya juga lumayan ya resolusi cetaknya itu maksimal printing resolution itu sampai 5700 kali 1440 dpi gitu jadi meskipun dia pakai print headnya masih mikro piezo yang 3pl belum kayak L800 maupun L850 yang dibawah itu yang lebih kecil lagi dropletnya tapi ya udah cukup lah buat ngeprint foto kemudian ngeprint gambar ngeprint dokumen udah lebih dari cukup cuman kalau nyari yang kantornya nyari F4 bisa scan legal F4 full ini nggak disarankan mending cari printer lain yang ada fitur ADF nya gitu karena scanner nya masih flat plate yang A4 terus kelebihan lainnya mungkin oh iya ini bisa diisi dengan tinta pigment tinta art paper cuman resiko kerusakan head dan juga ada apa di bagian aliran tinta silahkan ditanggung sendiri oke oke jadi kalau misalnya printer ini recommend gak sih kalau aku bilang buat yang biasa pakai Epson penyuka Epson dan juga butuh printer yang print scan copy terus dengan sistem pengisian tinta bawaan pabrik yang gampang printer ini aku rekomendasiin sih meskipun ya dengan beberapa kekurangannya tadi ya yang penting ya kita sering-sering cek di apa di service center maupun kita sering rawat bersihin segala macem kemudian di cleaning secukupnya jadi ini recommended dengan harga sekitar 2 jutaan ya berarti yang 3210 L3210 juga gak beda jauh sih aku pikir untuk penggunaan jangka panjang ini oke gitu kalau misalnya mau beli yang seri lain ataupun merek lain juga gak masalah tapi aku pikir dengan harga tersebut sudah dapat kepastian kualitas dapat kemudian durability dapat service juga nya dapat terus kemudahan tintanya juga dapat jadi ya cukup lah buat yang butuh printer print scan copy A4 ini kemudian nge print nya ya gak terlalu cepat tapi kalau yang butuh nge print cepat mending beli laser atau beli seri inkjet yang memang untuk yang print cepat ada kok tapi harganya memang diatasnya ini oke itu aja sharing dan cerita pengalaman pakai L3110 bisa digunakan buat referensi yang mau beli printer ini mungkin atau mau beli versi yang L3210 gak beda jauh kok harganya juga sekarang hampir sama tinggal soal stoknya di toko tersebut di otoko fisik maupun online yang mana oke mohon maaf kalau ada kurangan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih